Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita tentang statistika matematika yaitu topik tentang Maximum Likelihood Estimators atau bisa disingkat MLE disini kita akan lihat dulu definisinya apa yang mau dikerjakan kemudian kita akan mencoba mencari MLE buat beberapa kasus sebelumnya kita mulai dulu dari definisinya, sebelum ke definisi MLE kita masuk dulu ke definisi likelihood function disini kita diberikan sebanyak n variable random, x1, x2, xn dengan pdf gabungannya yaitu f faktornya atau apa namanya dia dipengaluhi oleh x1 sampai xn kemudian θ dimana θ ini anggota dari himpunan ini himpunan ini kita sebut sebagai far θ untuk membedakan dengan θ kalau ini θ jadi θ ini mesti anggota dari far θ dimana far θ ini adalah isinya adalah faktor dengan panjang k mungkin kita lihat sedikit far θ dan θ ini jadi kan untuk parameter itu setiap mana variable punya sejumlah parameter ada yang punya 1, 2, dan seterusnya nah disini misalkan dia di katakan di Bernoulli misalkan Bernoulli ini kan cuma ada 1 parameter yaitu P sehingga θ kita itu cuma terdiri dari faktor panjang 1 yaitu P kemudian far θ ini dia adalah himpunan semua nilai-nilai yang mungkin untuk θ jadi P yang disini kan dia dibatasi ya tidak sembarangan dia itu antara 0 sampai 1 nah maka dari itu far θ ini belum tentu sembarang gitu nilainya jadi dia bisa dibatasi tergantung nilai maksudnya tergantung pendefinisian atau nilai-nilai yang mungkin dari parameter akan berbeda ketika dia distribusinya normal distribusinya normal ini kan punya 2 parameter yaitu min dan variance disini beda kasus sama Bernoulli disini ada 2 jadi nanti θ nya itu bentuknya adalah vektor panjang 2 yaitu seperti ini jadi dia ada 2 gitu posisi pertama sebagai min nya dan posisi kedua sebagai variance nya nah kalau kita perhatikan far θ nya ini untuk mu ini bebas ya tidak ada patasan atau di angkota bilion real yang penting tetapi sigma square ini kan ada dari rumusannya sigma square berarti dia non-negatif ya jadi nanti θ nya tidak mesti semua melingkupi semua bidang 2 dimensi tapi yang disini agak terpatas gitu ini sedikit penjelasan untuk θ dan far θ nah disini nanti kita akan lihat di video ini mungkin kita satu variable sorry satu parameter aja nanti kita sambung di next video untuk distribusi normal yang punya 2 parameter oke disini variable variable random itu punya nilai yang muncul gitu x1 dengan x1 kecil kemudian x2 nanti dengan x2 kecil sampai xn dengan xn kecil nah disini kita definisikan likelihood function dari sampel tadi x1 sampai xn kecil itu dengan notasinya r besar θ dengan x1 sampai xn diberikan yaitu sama dengan ini nya sama dengan f nya sama dengan pdf gabungan jadi likelihood function nya itu ya pdf gabungan kan tetapi kalau maksud saya gini sorry saya ulang jadi likelihood function nya itu adalah fungsi pdf gabungannya tapi sudah spesifik nilai x1, x2 sampai xn nya jadi sudah harus ada nilainya kalau yang disini kan dia masih tidak perlu diberi nilai spesifik tapi disini x1 sampai xn nya sudah diberikan nah sehingga ketika x1 sampai xn nya sudah diberikan berarti kan dia adalah bilangan-bilangan sehingga nanti l ini dia hanya terdiri dari satu variable yaitu kata jadi kita bisa terus singkat dia sebagai l kata ketika sudah ada fixed sample x1 sampai xn yaitu untuk pendefinisian dari likelihood function yang nanti lebih lanjut analisanya akan menggunakan fungsi ini kemudian kita batasi XI kita itu yang IID independent and identical disini misalkan par variable random pdf seperti ini mengingat IID berarti dia akan independent nah karena dia independent berarti nanti likelihood nya yang sama dengan pdf gabungannya nah ini kan mereka independen merujuk pada sifat kalau variable-variable randomnya independen berarti pdf gabungannya itu sama dengan perkalian dari semua pdf per variable randomnya jadi setiap variable random kita kalikan pdf dari yang I nya sama dengan 1 sampai I nya sama dengan nanti dia bentuknya adalah ini ya notasi untuk sigma tapi untuk kalian disini pdf setiap setiap variable random disini tinggal dikalikan dan juga karena identik berarti dia rumusannya silahnya sama yaitu kita batasi di IID supaya analisa kita lebih mudah pada case ini oke kita akan selanjutnya nanti setelah likelihood nya dicari kita akan mencari nilai theta sehingga nanti nilai fungsinya itu maksimum jadi tujuan kita adalah memaksimumkan fungsi likelihood nya jadi kita cari theta berapa sehingga nilai likelihood nya paling besar nanti theta yang dimaksud yang kita tulis sebagai theta head ML maksimum light jadi dengan kata lain proses mencari ML itu adalah ini ya maksimum light likelihood estimator itu adalah nilai theta yang menyelesaikan masalah maksimisasi ini berarti nanti karena itu terkadang memaksimumkan fungsi berarti nanti kita akan menggunakan turunan 1 & 2 untuk melakukan pencecahkan dan kita juga di beberapa kasus itu akan sangat terbantuk ketika kita menggunakan log likelihood function jadi nanti likelihoodnya dikasih log natural di depannya karena kita bekerja mungkin nanti pada logaritma natural dan juga nanti dalam eksponensial sedikit recall untuk sifat-sifat eksponen dan logaritma diberikan oleh beberapa poin di bawah ini, teman-teman bisa reverse sendiri terlebih dahulu untuk nanti belakangnya adalah untuk kemudian karena tujuan kita memaksimumkan, berarti kita mematuhi beberapa langkah di sini pertama, untuk procedure mencari MLI, kita definisikan dulu likelihood functionnya saya log likelihoodnya kemudian yang mau dimaksimumin kan ini berarti ya itu kita cek tujuan tingkat satunya ltheta terhadap theta gitu ini berarti tujuan tingkat satunya harus sampai dengan 0 itu untuk mencari nanti titik kritisnya nah, ini kondisi nomor tiga ini yang akan kita sebut sebagai first order condition yaitu tujuan tingkat satu likelihoodnya sama dengan 0 terus kita cari titik pembuat 0 kemudian setelah FOS ini kita dapatkan kita cek apakah benar titik kritis itu adalah pembuat maksimum disini untuk melakukannya kita perlu turunan tingkat 2 nya dengan syarat ini ya yang saya sebut second order condition SOC ini yaitu ketika turunan tingkat 2 dari likelihoodnya pada saat theta yang sama dengan theta 0 dimana theta 0 nya ini adalah vertical point nya yang memenuhi persamaan ini itu kalau dia kurang dari 0 maka pada theta 0 learn ini mencapai maksimum dalam kata lain nanti theta 0 ini adalah si maximizer atau itu yang kita cari yaitu maximum likelihood estimator seperti itu di posisi nya sekali lagi tentukan l-data work likelihood nya terus kita ini ya ke FOS turunan tingkat 1 sama dengan 0 cari semua theta 0 yang memenuhi dan cek di second order condition oke kita lihat contoh soalnya di example ini mungkin saya akan berpindah saya akan pindahkan ini ke one note supaya kita mudah melihatnya seperti ini seperti ini disini kita punya xi ini sebagai variable random binomial ini xi itu variable random binomial dengan n nya sebesar 3 dan peluang suksesnya itu p kita asumsikan mereka semua independen misalkan sample value yang kita observe yaitu vector ini yaitu 1 3 2 2 ini nilai x1 nya 1 x2 nya 3 3 dan 4 nya sama dengan 2 disini karena mereka semua binomial berarti kan pmf dari setiap xi itu diberikan oleh rumusan berikut ini pdf nya binomial ya teman-teman berarti dia adalah kombinasi 3 xi probabilitas p pangkat xi dikali 1 p pangkat 3 min xi nah ini untuk per namanya per xi pendefinisian dari pdf oke selanjutnya likely function nya karena mereka independen bersama dengan perkaliannya berarti kita tinggal kalikan semua f xi jadi setiap ini kita kalikan semua berarti nanti dari sifat-sifat perpangkatan kita peroleh sebagai berikut ini kalau sudah dikalikan semua jadi sigma perkalian i1 sampai 4 disini 3 xi ini saya berkurungnya seperti ini seperti ini saya berkurung dulu kemudian nanti kan p xi itu nanti jadinya gini ya ini kan sebetulnya nanti px1 oh sorry saya mungkin gunakan ini ya notasi px1 gini nah ini nah ini kalau kita ringkas itu jadi p dengan pangkat x1 plus x2 plus x3 plus x4 seperti ini ya kemudian 1 min p nya berarti nanti dengan langkah yang sama ya ya 1 min p kali 3 min x1 kali dan seterusnya itu berarti nanti jadi 1 min p pangkat 12 dikurangi ini ya jumlah ini oke itu adalah lock likelihood ini ah sorry baru lock likelihood pangkatnya ya oke kita udah sampai disini nah disini ini kan secara umum ya ketika x1 nya itu 1 x2 nya 3 x3 nya dan x4 nya 2 berarti kita inputkan nilai berikut nilai x1 x2 x3 x4 yang sudah spesifik ada angkanya ke sini sehingga nanti kita boleh ini dengan perhitungan ya nanti adalah 27 p pangkat 27 p pangkat 8 1 min p nya nah kayak gitu ini berarti likelihood pada saat dia 1 3 2 2 koma p ini adalah likelihood nya dan yang kita akan cari nanti maksimum dari lock nya oke kita lanjutin ke lock likelihood nya yang langkah pertama ya selesai langkah kedua berarti learn dari p disini yaitu learn dari 27 p pangkat 8 1 min p p pangkat 4 oke ini adalah struktur nya dapat kalian berarti dari sifat logah hikmah dia pecah menjadi learn 27 tambah learn p pangkat 8 tambah learn 1 min p pangkat 4 gitu ya kemudian kerjakan lagi yang depan biarin aja dan 27 gitu ini 8 learn p tambah 4 learn 1 min p ini adalah lock likelihood nya yang mau kita cari maksimumnya berarti permasalahan kita adalah mencari p ini maksimum p maksudnya mencari p yang mana dia memaksimumkan fungsi ini kita akan kesini kemudian kita masuk ke first order condition nya berarti disini mungkin saya beri nama fungsi ini gp gitu ya untuk memudahkan kita disini kita pakai si lock likelihood nya kasih gp gitu ya berarti kan evosinya berarti kita differential kita turunkan dg dengan dp sama dengan kan 0 disini kita berhadapan dengan turunan dari learn disini sebagai recall ya kalau punya y itu adalah learn x berarti nanti d y d x nya adalah super x disini dipisahkan oleh tanda jumlah 3 suku ini berarti turunannya adalah masing-masing diturunin ya yang depan dia 0 karena dia konstanta kemudian yang belakang ini sama 2 8 kali 8 kali learn p berarti learn p itu kan turunannya super p jadi dia tinggal 8 4 p kita tambah 4 kali disini kan learn nya ada suku yang tidak langsung p berarti kita turunkan dulu 1 min p turunannya adalah min 1 baru dia per 1 min p sama dengan 0 disini bisa di kalikan dulu kali ya jadi minus jadi minus nah ini cuma tinggal 4 berarti berikutnya berarti seperti ini 8 min 4 4 4 4 p sama dengan 0 oke disini kita begini kan oke tinggal solving ya untuk mendapatkan nilai p sama dengan 4p 8 min 8p ini kita kerjakan 12p sama dengan 8 sehingga p nya adalah 8 per 12 atau sama dengan 2 per 3 nah disini baru ke critical point nya kita belum kita belum memastikan apakah dia benar adalah maximizer berarti baru kita bisa pastikan ketika mencari eksplosinya yaitu nanti kedua dari g terhadap p nah disini turunan ikat 2 berarti kita dari sini turunan ikat 1 berarti turunan ikat 1 ini kita 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 turunan ikat 1 8p berarti turunannya adalah ini diubah jadi ini ya 8p pangkat min 1 jadi min 8p pangkat min 1 turunan ikat 1 ini adalah p kwadrat ini juga 4 1 min p pangkat min 1 ini minus jadi min 4 pangkatnya turun min 1 1 min p itu ini apa 1 min p turunin lagi turunnya min 1 gitu ya kemudian 1 min p pangkat min 1 turunannya adalah 1 min p pangkat min 2 berarti kalau saya tahu di bawah berarti ini min 8 per p kwadrat ini min 4 per 1 min p kwadrat oke sekarang minusnya kita keluarin minus 8 per p kwadrat tambah 4 per 1 min p kwadrat nah ini nanti kan mesti kita cek di 2 per 3 ya minanya ya kita cek disini gitu kan disini mungkin gak gak perlu kita buru-buru substitusi karena kita analisa aja disini depannya minus nah sekarang kita tinggal lihat yang di dalam kurung ini 8 per p kwadrat untuk dibantikan jadi kita lupa di depannya ini karena binomial notenya adalah p nya harus begini ya nah tidak tidak sembarangan gitu ya jadi p nya 0 1 karena dia adalah peluang gitu nah disini jadi kan 8 per p kwadrat selalu positif positif dia berbagi positif pasti selalu positif terus ini di jumlah kita lihat suku kanannya 4 per ini juga pasti positif ya karena pembaginya itu positif gitu berarti keseluruhan ini positif sehingga kalau kita cek keseluruhan SOC nya yang saya highlight paling besar ini ini nilainya negatif nah karena dia udah negatif berarti dari ketentuan second order condition bener bahwa p yang sama dengan 23 itu maximizer dari GP nya ya atau LN LP jadi berdasarkan MLI sorry MLI nya yaitu yang sama dengan 23 yaitu pembahasan mengenai contoh kita yang pertama terkaitan dengan binomial kemudian selanjutnya kita coba lihat yang variable random lain yaitu saya ambilkan contohnya yang distribusi poason disini saya tuliskan dulu soalnya yaitu ketika misalkan ini mereka IID poason dengan parameter nya itu lambda poason ini kita akan dengan MLI tentukan maximizer dari log lagi disini ingat kembali poason itu discrete berarti dia PMF PMF nya PXI sama dengan lambda XI kali E pangkat min lambda dibagi sama XI faktorial dimana XI nya berjalan dari 0 faktor selanjutnya ini nanti video ini saya buat kasusnya umum jadi N nah semisal Anda belum bisa menangkap ide umum saya sarankan Anda nanti N nya ditentukan dulu misalkan ditentukan sama dengan 3 nah itu baru nanti Anda coba dulu N nya sama dengan 3 berarti kan sama aja kasus saya cuman kasusnya lebih sederhana yaitu N kecil yang sama dengan 3 nanti setelah paham baru di extend ke N tapi kita bahasnya yang umum nah berarti kan kalau begitu ini P gunanya HI kalau gitu berarti likelihood nya likelihood nya berarti ketekan L tk nah L lambda gimana oh ya jangan lupa dia punya ini ya input ini oke ini berarti sama dengan berarti kan setiap PXI nya ini harus dikalikan berarti lambda XI E min lambda dibagi XI ini ya oke ini dikalikan berarti di lambdanya ini pangkat sigma XI gitu ya saya persingkat kan nanti XI nya lambda XI kan dikalikan terus menerus gitu berarti dia lambda pangkat sigma XI kalikan E ini dikalikan sebanyak N kali berarti n jadi N lambda gitu terus yang bawah juga dikalikan terus menerus berarti sama dengan XI faktorial selanjutnya dari L ini learn itu sama dengan logitma dari ini nah ini kita kocakan berarti learn lambda pangkat ini tambah learn E ini dikurangi learn ini kita fokus yang disini berarti pangkatnya kita turunkan aja disini learn lambda kemudian ini negatif and lambda kemudian learn E kan habis ya satu jadi min ini yang kanan ini karena dia konstanta mungkin kita tuliskan dia sebagai A supaya lebih ringkas jadi learn nya seperti ini selanjutnya kita post order condition yaitu kita kasih nama katakan H lambda gitu D HD lambda 0 atau saya tiba aja berarti ini ini ya tunan tingkat satunya ini sigma X itu kan dia bilangan jadi dia tetap ditulis sigma X ini kali lambda berarti sekolah lambda di min sama n A nya ini 0 karena dia konstant sama jadi ini kalau dikerjakan ulang n sama dengan sigma X per lambda kalau dikerjakan seperti ini sehingga lambdanya adalah sepa n kali sigma X yang bisa biasa kita singkat menjadi X bar karena dia adalah rata 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 seperti itu berarti first order conditionnya sudah dapat yaitu lambdanya sama dengan X bar kemudian second order conditionnya berarti itu nanti 2 di H terhadap lambda seperti ini tingkat 2 berarti ini di pulang lagi sekali terhadap lambda sigma X tetap kemudian 1 per lambda turunannya adalah min 1 per lambda kuadrat kemudian n nya sudah tidak ada n nya sudah konstan sehingga tinggal ini negatif sigma X Y per lambda kuadrat sekarang kita analisa dulu lambda dari X X X Y selalui minimal 0 X Y minimal 0 dari sini karena pendefinisian variable X itu minimal 0 berarti waktu di jumlah dia minimal 0 juga kemudian kita punya rambut-rambut kita lambda positif ini berarti gak mungkin 0 dikuadatin pasti positif berarti mungkin saya rinci dulu ini lebih dari 0 lebih dari sama dengan 0 boleh 0 tapi ini sudah strictly positif berarti nanti keseluruhan ini itu adalah positif sehingga si SOC nya keseluruhan dia adalah negatif karena di depannya udah negatif jadi dengan kata lain MRI nya itu adalah lambda yang sama dengan X bar atau yang sama dengan super N dari sigma X jadi dengan kata lain setiap XI kecil yang anda jumlahkan baru dibagi itulah si apa namanya si MRI sekali lagi ketika teman-teman misalkan bingung ya ini kata susnya kan N gitu teman-teman spesifikan dulu N nya katakan N nya sama dengan 3 nah kerjakan dengan langkah-langkah ini kalau udah paham N nya 3 anda coba dengan N nya sembar oke sekian dulu dari belajar kita di video kali ini mengenai MLE kita udah bahas 2 contoh tapi masih dibatasi yang parameter nya cuma 1 di next video kita bisa lihat nanti yang 2 variable ya 2 parameter contohnya adalah normal distribution oke kita lihat aja nanti minggu depan teman-teman berikutnya video berikutnya kayak apa pembahasannya oke terima kasih tersebut hatiannya semoga berguna bagi kita semua sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati